Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube pangkoboy Nah teman-teman, buat kalian yang mau mudik Lebaran nanti, udah nyiapin Buat beli mobil baru belum? Kalau belum, ini saya ada nih, mobil baru dari Honda Namanya Honda All New HRV Atau HRV Untuk pertama kalinya Seluruh varian dari All New HRV ini Nggak ada manualnya CVT semua, itu satu Kemudian seluruh variannya Itu udah pake Honda Sensing Jadi ini adalah tipe tertinggi Ini CV paling mahal nih Harganya Rp 499,9 juta Nyaris Rp 500 juta Ini nyaris nih Ini udah pake Honda Sensing Dan varian di bawahnya, itu ada 3 varian lagi Itu S, E Sama SE Itu semua udah pake Honda Sensing Tapi ini bagus ya, terobosannya Luar biasa Anda siapa ya Pak ya? Kameramen ini Nah ini temen-temen Nah Kemudian Ini adalah Tipe RS SUV Pertama kalinya di Indonesia Ini kayaknya Ini grillnya kayak diamond cut Ini Ini agak nonjol sedikit ya temen-temen ya Kalau yang merek lain kan rata nih Kalau merek lain Ya kayaknya Semua akan pada mirip pada waktunya lah Kira-kira Nah ini nonjol sedikit nih Ini keren nih Ini lampu RL LED Kemudian fog lamp juga sudah LED Cuman disini ada semacam lift spoiler ya Di bawah sini ya Oke Kemudian kita lihat Nah disitu ada Kamera untuk Honda Sensing ya Nah untuk tipe RS ini Tipe tertinggi Tipe termahal ini Ini mesinnya 1500 cc turbo Ini tegang Ini tenaganya 177 PS nih Sementara varian di bawahnya Itu gak pake turbo 1500 biasa Itu tenaganya 121 PS Ini sama kayak mesin Civic Ini sama kayak mesin Civic Turbo Nah kalau yang NA Sama kayak mesin BRV Sama kayak mesin City Oh Anda tau sekali Tau iya Biasalah Anda tuh punya Honda di rumah Punya dong Honda Supra apa Supra Fit Supra Fit Oke Nah kemudian kita Kesamping dulu Ada over fender Pelletnya 18 ini ya Ini ukurannya 225 50 R18 Warnanya abu-abu Pellet 18 dulu Kemudian ini lampu setnya Lalu kita ke atas Ini tutup ini Atasnya hitam nih Salah satu yang dimulukan Honda pada Onyohar Ini mana desainnya baru Ini lampu Ini nyambung Ini kayaknya hampir semua mobil baru Yang keluar di Indonesia bulan-bulan Ini kayaknya model lampunya Merit-merit ini Pertanyaan nyambung gitu Tapi disini Diputus sama lombu hondanya RS turbo Ada wiper Depover I must stop time Serta surface antenna Gimana bro Mantap lah Ya Biasa Bahan soft touch Kulit Kalau ini gak ada jahitannya Lupan jahit Benar gak? Lupan jahit Biasanya suka Kulit ada jahitannya Ini lupan jahit Stitching kalau bahasa sekarang Stitching 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 Aborder, speaker Kemudian nah ini Joknya nih Pulau kulit Nah kalau ini ada jahitannya Warna merah Pengaturan joknya Pasti manual Engkol Gak apa-apa Gak signifikan Karena mobil ini Signifikannya Di mesin 1500 turbo Serta Fitur Honda Sensing Ini setiapnya Bus Bro Ini ada pedal shift Focus control Hand keeping assist Wah banyak banget deh Kemudian ini Kisi-kisi asih Biasanya kalau ke kiri Ke kanan Kita pakai manual Ini ada tombolnya nih Ini bisa ke kiri Bisa ke kanan Tuh Kelihatan gak pak Kelihatan ya Kelihatan ya Kelihatan ya Oke Head unit Nah ini disini Nah ini Keras ya Wius 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 Kinyalak Hehehe Hehehe Head unitnya ada radio USB port Bluetooth Port App setting Kemudian ini sudah Bisa connect dengan Handphone kita Lalu disini Bahan soft touch Disini Di dashboard Sebelah sini Kemudian ini Kameramen saya Dulu pernah punya HRV nih Kalau gak salah Tapi udah dijual Gak tau alasan dijual Kenapa Apakah mau beli HRV yang baru Gak tau Oh gak tau Tapi ini keren nih Desain Desain Laci bawahnya Sini keren nih pak Jadi ini Putus Kini ngambang Keren ya Keren ya Ini Dan dia Gak tinggi Kayak HRV sebelumnya Tinggi banget tuh Oh HRV sebelumnya disini Iya tinggi banget Gak enak Nah ini ada Tiga modable kendara Ini disini Ada sport Kemudian ada normal Serta ada echo Jadi kita pencet-pencet Keluar di layar Sebelah kiri sana tuh pak Nah oke Kemudian sudah Electric parking brake Brake hold Kemudian ini juga Sudah dilengkapi dengan Healtate AC Setahil Desain control Ini cup holdernya Ini pengantaran AC disini Kemudian Dinyelip Di bawah sini nih pak Kelihatan ya Power outlet nih Kelihatan ya Nah ini power outletnya Kemudian ada Slot USB 2 Di kiri dan kanan Lanjut Kita ke setir Sudah tilt steering Sudah telescopic Kemudian Kita pindah ke atas Ini panoramik Jadi ini Buka tutupnya disini Jadi ini bukan Sandrof Bukan sandrof Tapi ini adalah panoramik Nah ini Bisa dibuka tutup disini Jadi ini Anda pencet-pencet Nggak akan kebuka pak Pencetnya Karena ini panoramik Bukan sandrof ya Oke Kemudian ini saya lihat Desain kakinya Warnanya gelap Jadi cukup elegan sekali Di pilar A sini ada airbag Dan seterusnya Kemudian Engines laptop button Ada di sebelah kanan sini Kemudian disini ada Plus minus nih Ini ngatur apa ya nih Oh ini untuk brightnessnya nih Untuk terang gelapnya Layar MID Meter casternya Oke Oke mas bro ya Honda sensingnya Fiturnya sangat Banyak sekali Banyak banget Paling lengkap Paling lengkap di kelasnya Luar biasa Ini pilar C nya Kayaknya berubah gak sih Dari model lamanya Iya berubah Berubah ya Kayaknya ini lebih landai Bener ya Lebih landai Terus ini bagus nih Buat nutupin Pojok kiri dan kanan Ini ada spoiler Sidi tiga disini ya Bagus Sporty banget ya Bener ya Betul Betul gak pak Betul sekali Oke pak Lanjut Saya duduk di bangku Baris kedua Ini Ada tiga Headrest 123 Kemudian disini Isi-isi AC nya Untuk penumpang belakang Dulu Dulu setahu saya ya Anda kan punya HRV dulu Pilar C nya mentok gak ke kepala Terlalu nukik gak dulu Lumayan Nah sekarang Liatannya gimana pak Lebih tinggi Lebih tinggi ya Jauh lebih tinggi Lebih lega lah Lebih lega Lebih lega lah Nah ini teman-teman Di atas kita lihat panoramik Nah ini tutupnya mana Ini saya cari-cari gak ada Ternyata dia pakai Sistem clip on Jadi Di bagasi ada Jadi kita tutup Gitu pak Eblek-eblek gak ntar Kalau udah kelamaan Ada koncian nya pak disini Oh ada koncian Ada koncian nya Oh iya iya Ya masuk Kalau gak ada koncian nya Kita jalan Tutupnya jatuh dong Mimpa kepala kita Oke kemudian di tengah Kita lihat ini ada Pentuk Amres Ini pak Amres nya Nah ini amres nya Ini ada dua Carcoder nih Ini mungkin begini ya Letoy banget Oh ini mungkin maksudnya gini Biasanya kan Kalau mobil-mobilnya kan Gantung nih disini nih Ya Bener ya Nah kalau pada saat Dia gantung Kita duduk disini Terus tangan kita Nyender disini Takut gak Patah apa gimana gitu ya Bener gak sih Nah jadi ini Nah ini langsung Bertunggu kepada joknya langsung Oh gitu-gitu Gitu lah kira-kira Tapi suaranya gak enak pak ya Coba direbahin Seberapa rebah Oh joknya Joknya Eh bukan-bukan Gimana Dari sini Anda kan pengen agak relax Oke Oh rebah ke belakang Iya Udah mau rebahan gitu Oh jangan 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 Udah mentok ini Udah mentok ya Jadi udah Paling tinggi ini Bukan Bukan paling tinggi Udah rebah banget Udah paling rebah Udah paling rebah banget Sepikir rebahan gitu Bukan Bukan ya Oke kita lihat Bagasinya teman-teman Nah ini kameramen saya Ini Aduh Ngajak bercanda mulut Mudah-mudahan Review-nya bener ya Gak bercanda mulut ya Udah pake kaki dong Pake kaki ya Tapi kita gak pegang kunci pak Oh gak pegang kunci gak bisa Tapi ini sebenarnya Pake back door Cepan saya gak pegang kunci nya Gak megang panitia Ada kamera muncul disini Nah ini Bagasinya Sudah buka Ban setup nya Full size ya Oke Nah tempat Tutup kamera Kemudian Buat persiapan muncul kelebaran Teman-teman Kalau anda Bawa Barang banyak Oh rata dia 40% 60% Oh iya rata loh Asik banget ya Dulu juga rata pak Oh dulu rata juga Sama aja Gimana sih Kemudian tutupnya Nah ini fiturnya banyak banget Antara lain Pakai remote engine start Betul ya Terus ada walkway Jadi kita pergi jauh dari mobil Mobilnya ngonci sendiri Betul Kemudian Apalagi yang bisa diceritain dari mobil ini pak Tipe SUV RS pertama di Indonesia ARV turbo pertama Di dunia Di dunia ya Bener loh ARV dengan mesin turbo pertama Di dunia Iya iya Asiknya miring pak Sorry sorry Miring Miring Kemudian Udah-udah sensing Ada pedal shift dan segala macem Jadi fitur keselamatannya banyak banget Nah Kalau anda Tati ya Tati Nah Kalau anda merasa Mobil ini terlalu mahal Karena harganya 499,9 juta Saya kasih Saya review mobil yang Lebih murah Lebih terjangkau Nah ikut saya ke belakang Ini bukanya gimana pak Lewat dalem aja Udah tak gak bisa Udah Udah di dalem Tutup lagi Atau masuk Kameranya gak masuk Nah ini teman-teman Ini ada Tipe Di bawahnya RS Jadi Sekali lagi ada 4 tipe Ada 4 varian Maksudnya ada 4 varian Dari tipe S Tipe E SE Sama RS tubuh Ini tipe E SE Nah ini harganya 3,79 0,9 juta Ini mas dulu nih Tapi Mesinnya Gak turbo ya Mesinnya 1500 NA Maksudnya 1500 biasa Ini yang tenaganya 121 PS nih Yaitu sudah ada per 6 Kemudian Anda suka Desain Grinnya yang RS tubuh tadi Atau yang ini bu? Ini beda banget Yang tadi itu Gak eneng tan Kalau ini garis-garis biasa Ini dari jauh Kayak mobil istrik Beneran sih? Betul Kayak mobil istrik nih Jangan-jangan Ini tanda-tanda Honda Indonesia Sebentar lagi Mau meluncurkan mobil hybrid Nah kira-kira gitu Sudah-mudahan ya Ini Banyak yang suka Tadi saya tanya nih Kalau saya ada kan diamond card tuh Apa Gling-gling ya Chrome ya Nah yang gak suka chrome Bisa beliangnya bro Dan ini juga udah Sensing Betul kan? Betul Anda betul sekali ya? Iya betul Nah sekarang Interiornya Interiornya Sama gak sama Yang RS tubuh Baik 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 siap Dari mana nih? Oh udah ketemu Pas di karpa danca Oh kok ketemu terus ya? Udah tiga kali ya? Iya Berapa tadi ya dong Siap-siap Eh keren gak? Mantuk gak? Untuk trimnya Nah kalau ini Plastik dong Yang RS Turbo tadi Soft touch Tapi ini kulit sama Bada jahitannya riba Kemudian Joknya beda Ini jok kulitnya Ini disebelah pinggir doang Tengahnya fabric Tapi ada corak-corak gini Kayak diamond cut gini ya Gak ada Gak ada stitching merah juga Gak ada Tapi Desainnya menurut saya Ini masih sporty juga Dan Pengaturan jok juga Masih manual Naik turun Reclining sama Waju mundur Oke Nah ini sama Sama yang RS Turbo Ada pedal shift Dan Honda sensing Sama Ini semua sama CVT Sama Tiga mode berkendara Sama Kemudian power outlet Pengaturan AC Ini nih Buat eco drive Kemudian ada Hill descent control Buat turunan tajam Electric parking Maista brake hook Ini sama Nah bedanya disini mas bro Jadi kalau di RS Turbo Tadi Nuansa kabinet itu Gelap Lebih elegan gitu ya Nah ini Beach Warna terang Dan Gak ada panoramiknya Maksudnya ini Atapnya biasa aja Kayak mobil Mobil saya gitu Kalau mobilnya Gak ada atapnya malah Kan mobil sport kan Iya Nah ini Sama Desain dashboardnya Segala macam Sama Nah bedanya Berarti grill Grillnya garis-garis Kemudian mesin V500 Tidak turbo Kemudian Interior Ini tidak full kulit Jadi kulitnya cuma dipinggir Kemudian Panoramik Gak ada panoramik Terus ada Ada linknya pak Gak aja udah ada Udah ada ya Ini sama semua pedal shift Honda sensing sama Jadi semua varian Ini sangat luar biasa Semua varian dikasih Honda sensing Nah Mudah-mudahan besok Kalau launching mobil baru Honda sensing semua Harganya terjangkau Bener gak pak Betul Nah kita lihat Belakangnya nih Belakangnya sama gak Sama Bukanya dari atas ini Nah ini Sama juga Nah ini Joknya Jok belakang Coba ini Kita lihat tengahnya Nah sama juga pak Disitu Iya sama lah Ini sama-sama pak Oke oke Kemudian Saktif antena Ini model spoilernya Sama juga Kemudian Nah tidak ada embel-embel Gak ada embel-embelnya RS turbo Tiba-tiba gak ada Cuma disini doang Kulisnya Honda HRV Ini tipe Yang 37959 Nah Disini kita lihat Ini ada satu varian lagi Yang Kayaknya Kata Honda Ini penjualannya Paling banyak Bawah aja Bawah Kok tetap susah Iya Baru kali ini Review Ribet Nah ini teman-teman Ini adalah Tipe SE Jadi di bawahnya RS turbo Ini tipe SE Dan warnanya Warna baru Banyak orang bilang Kopi susu ya Kopi susu Cappuccino Dan sebagainya Ini warna Bukit kalian Depannya Oke Bukit kalian Depannya Tampilannya Maglum Sama seperti yang Itu Kayak tadi Ini gunanya Garis-garis Tidak ada diamond Kat disini Garis-garis Persis kayak Desain mobil listrik Kalau mobil listrik Kemang rapet-rapet Tapi ini Ya sedikit rapet kok Labu utama LIDRL Kemudian sedang Fockelinnya disini Oke Kemudian untuk Bannya Nah kemudian untuk Ukuran bannya nih 18 jenis juga Ini tipe Termahal kedua Dan ini harganya 399,9 juta Hampir 400 juta Berarti itu Harganya Bukan mepen Tapi Pas sama Harganya Hyundai Kereta Betul ya Betul Hyundai Kereta Jadi mobil dari tadi Ini rame banget Dan dari Dan menurut Orang Honda Memang Penjualannya 50-50 sama RS Seperti gimana Pak Tadi Ini 40% Oh ini 40% 31% 31% Yang itu 20% Oh berarti Orang lebih tertarik Yang ini ya Karena harganya Lebih terjangkau Dapat fitur safety Tapi sayangnya Masjidnya gak turbo Udah gitu doang Nah Ini kebetulan Ada anak muda Di depan saya Nah kita Anak muda Ketemuan anak muda Menurut lu gimana bro Desainnya tampaknya Kebetulan Saya pemakai HRV yang lama nih Pake Pemakai HRV lama Oke terus Wah jauh banget Signifikan Apalagi Ini dia Tipe SE ya Tipe tinggi Udah signifikan banget Pemanggil om aja Iya Abang juga gak apa-apa Tapi HRV lama Ada komplainan gak HRV lama Paling Karena yang Yang pertama kali Yang sebelumnya Fast lift ya Jadinya agak Keras tuh Oh shock breakernya Oke Cuman itu doang Tenaga Tenaga apa aman Semua fitur Semua aman Aman Oke Karena kan aku juga Great head unit Segala macem sih Nah yang dulu kan Belum ada Honda Sensing Wah betul Itu dia Semua tipe Rencana mau dijual Yang lama atau gimana Aduh belum tau Ya kalau murah Bisa telepon saya Oke makasih bro ya Telepon aja Wah luar biasa Kita lihat belakangnya Jadi mencet-mencet apa bu Bangkoboy Bangkoboy Ada ibu-ibunya nih Matinnya gimana bu Terus nyalain Tadi kelewat Tadi varian sebelumnya Oke oke Gimana bu Enak duduk di belakang Nyaman ya Lega bu Lega ya Oke 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 Tapi menurut ibu-ibu Enak duduk di depan Sampai di belakang Oh biasanya duduk depannya Bos kan di depannya Makasih bu ya Oke Makasih Oke 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 Wah mobil ya bu Iya Bener Serius Makanya minta rekomendasi Yang mana yang best selling Di antara Tipe motiver Kan paling mahal 4,99,9 bu 500 juta Ibu udah liat mobilnya belum Kalau 500 juta Dapat-apat udah Udah cek-cek belum Mobilnya Belum Nanti lagi Bapak lagi preview Saya gak dimasuk Udah canggih tuang Nah di bawah ini Ini bu 3,99,9 betul ya Iya Nah Semisinya 100 juta Tapi mesinnya gak turbo yang ini bu Iya Ibu suka mesin turbo Atau gak? Biasanya lagi Nah gitu aja Jadi kalau turbo itu kan Biasanya kalau anak muda Yang bisa suka ngurus Iya gak pernah kaya saya ya Iya betul Kalau saya kan orangnya yang Oh ibu driving sendiri Bu buat dipakai sendiri Ibu-ibu gak sakur gue mungkin ya Namanya ini cocok Mungkin Iya Biasanya itu Biasanya juga kalau itu Nambah selfie juga Yang itu Oh nambah selfie Dapat selfie ya Iya Nambah selfie Sampilan mandal lama bu Iya Tapi kan gue itih bu Terserai Tapi kalau ini Sudah mau menisarat ya Kalau yang ini Ini bu ya Setahu saya Semua varian Sudah pakai Honda Sensing Yang fitur safety-nya itu Itu semua varian Dari atas sampai bawah Sampai pakai Kemudian kalau ini ya Mesinnya gak turbo doang Iya Honda Sensing ada Panoramik ada Elok 18 Kalau saya senang desainnya itu Yang di depan sana RS Ya kan Itu scroller depannya Sudah gitu Semuanya pakai digital Ya Ini juga sama Itu enggak Masih puter-puter juga Yang mana Ini depan AC AC puter itu Maksudnya Cuma ke kiri Akan ke kanan doang Bukan fantasi Bu Buat emang ke kiri Akan ke kanan Ibu punya mobil Honda Di rumah Oh ada Memang Honda Mani Oh Honda Mani ya Mobilnya apa Honda di rumah Honda Jazz Selain Honda Jazz Ini apa lagi Sipik ada Sudah dijual Yang buatin tuh Yang di luar Ini fotografer Fotografer sih Ini juga Honda Mani ya Oh iya Honda Isma Honda Isma Ini Sipik doang Sipikasera Terima kasih bu Saya dari Jakarta Selatan Terima kasih ya Semoga beli Bu ya Amin Amin Terima kasih ya Bu Baik teman-teman Itu tadi review saya Tiga mobil baru Dari Honda All new Honda HRV Dari RS Turbo Kemudian tipe Tengah Sama tipe Nomor 2 Dan ini yang Paling apa Istilahnya Paling Permanen nih Kata Honda Banyak 399,9 juta Dan tadi sempat ngobrol Sama beberapa Customer Dan ini Ramai banget Mohon maaf Kalau Video reviewnya Enggak bersih Itu karena Memang customer Sudah tersubah Ya kan Gak mungkin Dengusir mereka Kan Mereka belikan Kita kagak Kita nge-review Doang Baik teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Jika Anda Suka Dengan video ini Silahkan Like Comment Share Dan 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 Kalau Anda Suka Dengan Mobil ini Silahkan Langsung Ke Dealer Honda Terdekat Dan Ini video Saya bikin Hari Kamis ini ya Hari Kamis Jam 7 Tadi Bosnya Honda Kasih tau saya Jam 17 30 Setengah 6 Itu sudah Total Terjual 1265 SPK Seluruh Indonesia Dalam waktu 24 jam Betul Betul Pak Betul Bisa ngomong Pak Betul Nah Paling banyak Dibeli orang Itu tipe Yang ini Betul Betul Nomor 2 E Tipe E Ya Nomor 3 RS Tipe RS Nomor 4 S Oke Baik teman-teman Segitu dulu dari saya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.